Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam mama mereka? Nah, ngapain dendam mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas jadi pemimpin di Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya apa? Tapi itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya enggak punya musuh dong di Indonesia. Artinya saya enggak punya musuh. 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 Terima kasih.